Intro Pada konferensi pers operasi tangkap tangan Bupati Ngajuk Novi Rahman Hidayat, Bereskrim Polri dan KPK secara resmi menetapkan Bupati Novi sebagai tersangka. Ini setelah Bupati Novi tertangkap tangan pada Minggu 9 Mei 2021. Novi ditangkap oleh tim gabungan di tipikor Bereskrim Polri dan KPK. Dari penangkapan tersebut, turut disita berang bukti uang tunai senilai 647,9 juta rupiah yang diduga hasil praktik jual beli jabatan yang disimpan di dalam berangkas di rumah dinas Bupati Novi. Direktur Tindak Pidana Korupsi Bereskrim Polri, Berjen Joko Purwanto, mengatakan Novi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan promosi atau jabatan di lingkungan Pemkap Ngajuk. Selain Bupati Ngajuk, KPK menetapkan enam orang tersangka lain yakni Camat Pacei Dupriono, Camat Tanjung Anom dan sebagai PLT Camat Sukomoro Edy Srianto dan Camat Berbek Haryanto. Lalu, Camat Loceret Bambang Subagio, mantan Camat Sukomoro Tri Basuki Widodo dan Ajudan Bupati Ngajuk, M. Iza Mukhtadin. Terima kasih, Pak Lipisi dan teman-teman sekalian. Ijinkan saya mencoba menyampaikan informasi berkaitan dengan koordinasi yang dilakukan oleh penelitian KPK dengan Direkturat Tindak Pidana Korupsi. Yang tadi disampaikan koordinasi adalah bahwa dalam konstruksinya atau juga dalam penyelidikannya pada saat tanggal 13 April dan tanggal 16 April ada dua penyelidikannya dilakukan. yang pertama 13 April adalah oleh penyelidikannya KPK dan 16 April oleh Direkturat Tindak Pidana Korupsi. Dugaannya apa? Dugaannya adalah ada dugaan. Dugaan waktu yang kita terima informasi awal adalah kelebihan jabatan. Maka untuk meninjauh lanjut dari koordinasi yang dimaksud tadi dengan dua skrin di setelah 13 April dan 16 April maka kita melakukan komunikasi intens, kemudian melalui halaman dengan dises, maka kita bersama-sama mengkoordinasi berangkat kepada objek dan subjek yang dimaksud di Kabupaten Nganjuk. Sebenarnya perlu disampaikan bahwa pada hari minggu yang tadi juga sudah disampaikan Bu Liri dan Pak Tandaretu, bahwa pada tanggal 9 Mei 2021 kira pukul 19, tim hubungan yang tadi dari Direkturat Tindak Pidana Korupsi dan KPK telah mengamalkan Bupati Nganjuk, nama NRH, dan beberapa jamat dari jajaran Kabupaten Nganjuk dalam dugaan tindak pidana korupsi berupa penerimaan hadiah atau janji kepada pegawai negeri atau penjelenggara negara untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya terkait pada pengisian jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Nganjuk, Jawa Tunggu. Akhirnya dari kegiatan tersebut dilanjutkan dalam penyelidikan, maka Direkturat Tindak Pidana Korupsi, Baris Limboli telah melanjutkan proses penyelidikan dari penyelidikan dimaksud dengan pertangkaan pasal 5 ayat 1, huruf A atau B, pasal 11, dan pasal 12 B. Undang-Undang nomor 31.199 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi bagaimana yang ditubah dan ditambah dengan Undang-Undang nomor 20.20.20.1 Satu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dengan jumlah pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Kalau dilihat dari acaman luar pidana, kalau pasal 5 ayat 1, huruf A atau B, yang dimaksudkan di situ adalah pidana penjara paling singkat 1 tahun dan 5 tahun, dan atau pidana jendak paling singkat 500 juta rupiah, paling banyak 250 juta rupiah. Pasal 11, dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun, dan paling lama 5 tahun, dan atau pidana jendak paling singkat 500 juta rupiah, dan paling banyak 250 juta rupiah. Dan pasal 12 B. Pidana penjara sumber hidup, atau pidana penjara paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun. Dan pidana jendak paling singkat 200 juta rupiah, dan paling banyak 1 miliar rupiah. Dalam konstruksi yang dimaksud dengan tiga pasal tersebut, dengan pasal 55 ayat 1 KUHP, dalam perkara tersebut telah ditatkan persangka bagi berikut. Saudara NRH Bupati Nganjuk yang ditugas sebagai penerima hadiah terjadinya. Kemudian, Saudara Duk, Kamat Pase, dan sekaligus sebagai PLT Kamat Sukomoro, HAR Samat Berbeg, Bambang BS Samat Locaret, TBW Mantan Samat Sukomoro, sebagai pemberi, dan Saudara M.I.M. Ajudan Bupati Nganjuk yang ditugas sebagai penantara penjaraan uang dari para kamat dimaksud kepada Bupati Nganjuk. Barang bukti yang sudah diperoleh atau diamankan dari berangkat pribadi Bupati Nganjuk, sejumlah uang Rp. 647.900.000, kemudian 8 unit telpon genggam, dan 1 buah buku tabungan bank jatim atas nama TBW. Perlu disampaikan di sini pada rekan-rekan kalian dalam modus operasi-rekan, para kamat memberikan sejumlah uang kepada Bupati Nganjuk melalui ajudan Bupati terkait mutapi dan promosi jabatan mereka dalam hal ini para kamat, dan pemisian jabatan di tingkat kesamatan di jajaran ke Bupati Nganjuk. Dan selanjutnya, ajudan Bupati Nganjuk menyerahkan uang tersebut kepada Bupati Nganjuk. Penyelidikan akan dilanjutkan oleh Penyelidik Direkturasi Nafidana Produksi Bareks Limpori tetapi dukungan dan kerja sama dari teman-teman KPK. Penyelidikan akan dilanjutkan oleh Penyelidik GIT Tipikor Bareks Krim Polri dengan dukungan dan kerjasama dari KPK. Dari Kuningan, Jakarta, Nganjuk TV, melaporkan. Penyelidikan akan dilanjutkan oleh Peter Yuk Terima kasih.